Oke guys, bagi yang belum subscribe sampai sekarang ya guys Tekan tombol loncengnya dan dapatkan notifikasi gratis dari channel kami Oke guys 7 harta karun yang belum ditemukan hingga kini Sedari dulu selalu ada cerita tentang harta karun yang dipendam dan disembunyikan di berbagai daerah Entah itu hanya mitos atau memang benar ada, banyak orang yang ternyata terobsesi dalam berburu barang berharga yang tak diketahui lokasinya tersebut dengan berbagai alasan Memang ingin menjadi kaya atau sekadar seru saja Dari berbagai cerita, ada beberapa harta karun yang benar-benar ada dan sampai sekarang tidak ditemukan Berikut ini adalah beberapa di antaranya 1. Harta karun 5 Pada 1820, kapten kapal Inggris William Plumson membawa kapalnya Mary Deere keluar dari Kepulauan 5 untuk membawa pergi barang berharga Barang-barang tersebut merupakan harta Spanyol dan diangkut lantaran di Lima sedang ada revolusi Namun Plumson dan krunya tergoda hingga berakhir membawa dan mengubur harta-harta itu Kapal Mary Deere tertangkap dan seluruh kru dieksekusi, terkecuali Little Plumson dan kru pertamanya Kedua orang tersebut pun setuju menunjukkan lokasi harta tersebut Namun di tengah-tengah perjalanan, mereka melarikan diri dan tak pernah ketemu lagi Hilangnya mereka sekaligus menghilangkan keberadaan harta karun itu 2. Amas Nazi di Danau Toplits Pada saat Perang Dunia II, Nazi menenggelamkan banyak kontainer dan barang-barang lainnya di Danau Toplits di Rusia Tidak ada yang tahu mengapa mereka melakukan semua itu, tetapi ada yang berpikiran itu adalah upaya Jerman untuk meruntuhkan perekonomian sekutu dengan nama Operasi Bernhardt Sejumlah penyelam diterjunkan ke dalam danau itu untuk mencari harta-harta tersebut Memang ditemukan beberapa, seperti misil sampai mesin cetak, tetapi penyelam mengatakan mereka melihat adanya pesawat tenggelam di sana Dipercaya di dalamnya ada lebih banyak harta yang berisi emas, berlian, dan lainnya Namun mengingat Danau Toplits terkenal berbahaya, sampai sekarang tidak ada yang benar-benar bisa menemukan harta itu Malahan dikatakan ada yang meninggal saat menyelam 3. Burung Hantu Emas Perancis Pada April 1993, seseorang yang memakai nama Max Valentin dipercaya menyembunyikan burung hantu emas di perdesaan Perancis Dia menjanjikan 1 juta franc bagi siapapun yang menemukannya dan untuk itu, dia memberikan 11 petunjuk tentang lokasi burung hantu itu Sangat disayangkan pada 2009, Valentin mati dan berakhir terus menyembunyikan burung hantu itu Lewat mewancara di 1997, dia mengatakan beberapa orang sebenarnya sudah sangat dekat dengan harta tersebut, namun mereka tetap tak bisa ketemu 4. Harta Carunel Dorado Pernah mendengar legenda Eldorado? Eldorado adalah nama yang diberikan oleh pemerintah Spanyol kepada kepala suku Muisca di Colombia Dikatakan kepala suku itu dilumuri oleh debu emas dan sering melemparkan harta-harta ke dalam Danau Guatavita sebagai bentuk penghormatan kepada duanya Walau sekadar legenda, Eldorado dipercaya ada Banyak dari mereka berburu harta karun ini sejak abad 16, tetapi hanya menemukan sedikit emas saja Pernah pada 1911, ada satu perusahaan yang berhasil mengeringkan seluruh isi danau Tetapi sayangnya lumpur di dasar mengering dan mengeras hingga harta itu terperangkap di sana dan tidak bisa diambil 5. Petir Raiwal Pada 1800, seseorang bernama Isabella Cisartoriska membuat petir Raiwal Di dalamnya terdapat 73 relik berharga yang dulunya dimiliki kerajaan Polandia, termasuk jam tangan, rantai, rosoyo perak, dan lainnya Pada saat perang dunia II, peti mati tersebut dipindahkan ke Sieniawa, kota di tenggara Polandia Sejak saat itu, tidak ada lagi yang mengetahui keberadaan peti itu Beberapa rumor beredar kalau militer Nazi mengambil peti tersebut Yang jelas, barang milik Isabella tak pernah ditemukan kembali 6. Amas Leon Trabucco Pada awal tahun 1930-an, jutawan Meksiko Leon Trabucco mengatur sejumlah penerbangan misterius Ada yang mengatakan penerbangan itu merupakan upayanya untuk menyembunyikan emasnya demi menunggu naiknya harga jual Namun sayang, sebelum berhasil menjual emas-emas itu, beberapa bulan kemudian Trabucco ditemukan mati dengan kondisi yang misterius Lokasi emas itu pun hilang bersama nyawa Trabucco 7. Telur Faberga Pada 1885, Kaisar Rusia memberikan hadiah kepada sejumlah perempuan dalam hidupnya Hadiah itu berupa telur yang dibuat dari batu dan logam berharga karya Faberga Masing-masingnya berisi harta karun menurut para sejarawan, seperti mahkota emas yang berada di dalam telur emas Total telur Faberga ini ada 50 buah yang semuanya disita pemerintah Rusia pada revolusi 1917 Satu berhasil ditemukan pada 2012, di rumah seorang penjual besi tua Amerika Itu berarti masih ada kemungkinan untuk 49 telur lainnya Masih ada banyak lagi harta karun lain yang belum ditemukan Ada R. of the Covenant, Montezuma, dan lainnya Kalau kamu berburu semuanya, kamu tidak bakal mendapatkannya mengingat satu saja bisa menghabiskan waktu berpuluh-puluh tahun lamanya Jadi, sudahkah kamu menentukan harta karun mana yang akan kamu buru? Terima kasih telah menonton!